Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah Wa la hawla wa la quwata illa billahi alihil adzim Syukur Alhamdulillah Saya Master Hilman Diberi kesempatan untuk hari ini Berziarah ke makam sesepoh Yang ada di desa menawan Nah Sekali ini saya ada di Bah Manggubumi Juga disana disendang Apa namanya Widodari Ada juga Makam Bahasan Singorazo Dan Alhamdulillah Saya Menapak di mbah Manggubumi Untuk berziarah Yang memang Silsilah dari mbah Manggubumi ini Yang membuat Desa menawan ini Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah juga Saya pun meminta restu Dan izin Atas Niat dan hajat Saya Untuk para saudaraku semuanya Yang ada di Nusantara ini Semoga Semua hajat dan keinginannya Di hijabah Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lantaran Mbah Manggubumi ini Dan insyaallah Atas izin Dan rahmatullah Kita semua Nantinya saya ingin berdoa Ya Meminta keberkahan Dimana Berkah tersebut Saya haturkan Kepada diri saya Dan keluarga tercinta Dan keluarga di Nusantara ini Insyaallah Karena apa Niatan kita Jika mempunyai hajat Kita harus izin Ya Meminta restu Kepada sesepuh Bini sepuh Memang Syarat utama Hidup Ataupun melangkah Melaku tirakat Di Tanah Jawa Wajib seperti itu Dan khususnya Para Masyarakat di daerah Menawan sini Juga seperti itu Jika mempunyai Hajat Ya Jika mempunyai Keinginan Entah itu sunatan Nikahan Dan lain sebagainya Memang Wajib Ya Untuk Berziarah Meminta restu doa Agar hajatnya Terkabulkan Dan diberikan Apa namanya Kelancaran Dari awal Sampai akhir Seperti itu Dan Saya pun meminta Restu Berkah 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 doa Agar semua langkah Yang saya lakukan Untuk Membantu Ya Untuk Membantu Niatan Dan khajat Para saudara Semuanya Yang ada di Nusantara Ini Agar Dijabah Entah tentang Kerezekian Entah tentang Kesehatan Dan lain sebagainya Karena insyaallah Dengan laku-laku Yang kita lakukan Dengan kebaikan Dan niatan kita Insyaallah Dijabah Begitu pula Sebaliknya Kita mendoakan Walaupun kita Tidak bisa datang Dan hadir Kemaham Sesebo Namun Usahakan Untuk Wasilah Karena Wasilah Adalah Doa Utama Dan Doa Adalah Hajat Ataupun Keinginan Yang mana Memang Sudah Diwajibkan Oleh Karena Itu Selalu Saya Mengingatkan Kepada Saudaraku Semuanya Agar Selalulah Lestarikan Kunjungilah Mbah-Mbah Sesebo Sesebo Untuk Kerezikianmu Dalam Membuka Usaha Untuk Kesehatanmu Seperti itu Memang Nah Oleh karena itu Bismillahirrahmanirrahim Nawaitun Niat Inksun Karana Allah Ta'ala Lantaran Mbah Mangku Bumi Insyaallah Semua Hajat Dan Keinginan Kita Dikabulkan Amin Ya Rabbala Amin Allahumma Salli Al-Syadina Muhammad Wa al-Ali Sya'idina Muhammad Kama Sola'it Al-Syadina Ibrahim Wa al-Ali Sya'idina Ibrahim Fil Al-Alam Na'ikah Amintun Majid Allahumma Suali Solatan Kami Latawa Sillim Salaman Taman Al-Sya'idina Muhammad Inil Lantitan Halubih Al-Kobu Atang Farid Subbil Harubu Wat Tukadu Bilh Al-Ali Nah, saya ingatkan seringkali jika kita mempunyai usaha wajib yang harus kita lakukan adalah Bismillah, niat insun dengan mengucap atas kebaikan dan kelancaran usaha kita lantaran sesebo-sesebo yang ada di tempat kalian semuanya itu lantari karena atas dasar kita meminta izin dan minta restu, maka usahamu insya Allah akan dilancarkan kita tidak tahu ilmu alam, maka oleh itulah satu cara yang memang bisa insya Allah menjadikan keberhasilan di dalam usahamu Nah, oleh sebab itu saya juga membantu bagaimana menggunakan sarana dari penglarisan sarana kebaikan di dalam diri anda dan usaha anda Jika anda nantinya ingin bertanya, lebih kurangnya silahkan langsung tanyakan ke WA saya atau ke staff saya Semua insya Allah ada jalan keluar dan jalan yang terbaik untuk keberhasilan di dalam dirimu dan keluargamu Dan selalu saya katakan kebaikan atau kebenaran itu adalah milik Allah SWT Dan sekiranya saya mempunyai kebenaran atau kebaikan pun karena atas dasar Allah SWT Kurang lebih jika ada salah-salah kata, saya pun mohon maaf sebesar mungkin Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa dan insya Allah kita memajukan keberhasilan untuk diri kita Dan mencari nafkah barokah berkah dunia dan erat untuk keluarga kita Amin ya Rabbul Alamin Sekian dari saya, terima kasih melihat atau mengikuti tayangan video saya Dan jangan lupa subscribe dan selalu ikuti tayangan-tayangan saya yang terbaru Agar nantinya menjadikan motivasi di dalam hidup kalian semuanya Para saudaraku yang ada di Nusantara ini Wallahumma fiqhilaqub tarik Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu liwal dunia wal akhirah Amin